Kita beralih ke informasi lainnya pemirsa, salah satu destinasi wisata yang menggambarkan tentang sejarah kuno peradaban Islam di Riyad Arab Saudi adalah di Kota Tua Atur Raif. Terletak di barat daya Kota Riyad, kawasan ini menjadi fondasi pendirinya kerjaan Arab Saudi seperti saat ini. Kawasan Kota Tua bersejarah bernama Distrik Atur Raif ini memiliki peran sentral dalam jazirah Arab. Dengan luas bangunan dan lahan yang mencapai 10.000 meter persegi, tempat ini menjadi peninggalan sejarah berdirinya Kota Atur Raif, tempat di Nasi Saudi pertama kali berdiri. Menyuguhkan arsitektur kuno, kota ini kembali dipugar sesuai aslinya. Di sini kita belajar tentang kehidupan di jazirah Arab kuno, berikut dengan beragam artefak peninggalan sejarah yang punya nilai historis tinggi. Ada sejumlah ikon bangunan yang terletak di area ini seperti Mahjid Muhammad bin Saud hingga Istana Salwa yang masih berdiri kokoh. Di bagian belakang ada museum yang menyukurkan beragam benda-benda unik. Mulai dari replika pedang Al-Ajrab, kitab, dan lembaran Al-Quran ribuan tahun lalu yang masih utuh, hingga pakaian asli Imam Abdullah bin Saud. Kayaknya akan nilai budaya, Kota Atur Raif ini juga sudah diakui dunia dan masuk dalam daftar kebudayaan UNESCO. Ya, luar biasa. Inilah kata-kata yang bisa diungkapkan ketika Anda berada di situs Atur Raif. Ya, salah satu kota tua yang ada di barat laut, Riyad. Nah, kota ini menjadi saksi bisu atau saksi sejarah dari berdirinya negara Saudi Arabia. Anda bisa melihat berbagai macam artefak kuno sekaligus belajar tentang sejarah dari Saudi Arabia mulai dari sebuah kota kecil hingga menjadi sebuah negara yang besar. Dari Saudi Arabia, Andri Susanto, AINews melaporkan.